hai 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 bismillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa al-a'adihi wa sahabihi wa min sarah ala najih ila jamul qiyamah allahu alim nama yanfa'una unfa'nabim alamtana wazibin almarzibna fahma Allah subhanakal alimana ilma alamtana innaka antal alimul hakim wa tuba alaina innaka antal tawabur rahim babun na'ati bab an-na'at atau sering disifat disebut sifat sering disebut sifat baik faqala musanifu rahimahullahu ta'ala babun na'ati bab tentang sifat faqala an-na'atu na'at itu adalah tabi'un tabi' yang mengikuti lilman uti terhadap yang disifati fi raf'ihi dalam rafa'nya wa nasbihi dan nasobnya wa khafdihi dan khafdhnya wa ta'rifihi dan ta'rifnya maksudnya ma'rifahnya wa tankirihi dan nakirohnya yakni maksudnya annan na'ata bahwasanya na'at itu yadzba'u mengikuti man'utahu yang disifati yang dina'ati fi raf'ihi dalam hukum rafa'nya inka'na jika yang diikuti tadi marfu'an marfu' fi nasbihi dan dalam nasobnya nasobnya na'at inka'na jika man'ut tadi mansuban dinasobkan wa fi khafdihi dan khafdhnya na'at inka'na jika man'ut tadi makhfudhan dikhafdhkan dijerkan wa fi ta'rifihi dan dalam makrifahnya na'at inka'na jika man'utnya itu makrifatan makrifah wa fi tankirihi dan dalam bentuk nakirohnya inka'na jika man'utnya nakirotan nakiroh wa dhalika dan hal itu finna'atil hakiki dalam na'at hakiki na'at hakiki atau sifat hakiki ya wa huwa yaitu arrafi'u yang merofakkan li dhamir ilman'uti karena dhamir dari yang disifati baik takulu kau katakan misalnya kama zaydun al-akilu kama zaydun al-akilu telah berdiri zayd yang berakal wa i'rabuhu dan i'rabnya kama fi'lun ma'udhin kama adalah fi'l ma'udhi wa zaydun dan zayd fa'ilun marfu'un fa'il yang dirofak bi dhammatil zahirati dengan dhammah yang tampak wal-akilu dan a'kil na'atun adalah na'at li zaydin untuk zayd wa na'atul marfu'i dan na'at dari sesuatu yang dirofak marfu'un juga rofak ikut rofak wa alamatu raf'ihi dan tanda rofaknya adhammatil zahiratu adalah dhammah yang tampak wa huwa dan dia yaitu na'at tadi tabi'un mengikuti lilman'uti terhadap yang dina'ati fi'raf'i dalam rofak wa ta'rifih dan dalam marifahnya wa ra'aytu dan saya melihat zaydan zayd al-akila yang berakal wa iqrabuhu dan iqrabnya ra'aytu fi'lun ma fi'lun wa fa'ilun fi'il dan fa'il wa zaydan dan zaydan maf'ulun bihi adalah maf'ul bihi mansubun yang dinasab bil fathatir zahirati dengan fathah yang yang tampak wal'akilu dan akil adalah na'atun sifat li zaydin untuk zayd mansubun yang dinasab a'idhan pula bil fathatir zahirati dengan fathah yang tampak faqad taba'ahu maka sungguh mengikutinya fi'nasbihi yaitu apa nanya na'at tadi mengikuti manudnya fi'nasabihi fi'nasabihi dalam nasabnya wa ta'rifihi dan ma'rifahnya wa marartu bi zaydin al-akili dan saya melewati zayd yang berakal wa iqrabuhu dan iqrabnya marartu adalah fi'lun wa fa'ilun fi'il dan fa'il wa bi zaydin al-ba'ubaknya harfu jarrin huruf jar wa zaydin dan zayd majrurun dijarkan bil bai dengan bak wal-akili dan akil na'atun lahu adalah na'at untuk zayd majrurun yang dijarkan bil kasratir zahirati dengan kasrah yang tampak faqad taba'ahu dan sungguh na'at tadi mengikuti manudnya fi'khobihi dalam khobatnya wa ta'rifihi dan marifahnya wa ta'kulu dan kamu mengatakan fitan kiri untuk contoh yang nakiroh misalkan ja'a rojulun agilun ja'a rojulun agilun telah datang laki-laki yang berakal wa ro'aitu dan aku melihat rojulan agilan laki-laki yang berakal wa marartu bi rojulin agilin dan saya melewati laki-laki yang berakal wa i'rabuhu dan i'rabnya kalladhi seperti alladhi kalladhi qablahu seperti yang sebelumnya faqat taba'ama kesungguh dia mengikuti man'utahu yang disifatinya fil-i'rabi dalam i'rab wa tan'kiri dan nakiroh dan ketika sifat atau na'at itu tarotan terkadang yakunu menjadi na'at itu ma'rifah dan ma'rifah dan terkadang yakunu na'at itu menjadi nakiro dan nakiro penulis yaitu Imam Ibu Najirum menyebutkan akusamal ma'rifati wan'nakirati macam-macam ma'rifah dan juga dan juga nakiro mungkin tidak tulis dulu disini bagiannya gimana banyak kalau SM yang mansup banyak hal mansup tam yes mansup terus apa namanya ma'ful bih mansup ma'ful iajli mansup mansup ma'ful mutlak mansup banyak nah sekarang beliau sudah membahas masuk masalah apa tawabik masih ingat tawabik tawabik itu kalau kedudukan kedudukan yang lain mereka punya irob sendiri tapi tawabik ini adalah posisi-posisi dimana irob mereka mengikuti irob yang diikuti jadi dia tidak punya irob sendiri irobnya mengikuti irob yang diikuti maka na'at terkadang bisa nasop kadang bisa rova kadang bisa jer tergantung yang diikuti tawabik yang pertama apa na'at maka na'at ini harus sama ya na'at ini kita tulis disini ya yad sba'u man'ud tahu fi jadi na'at ini mengikuti yang dina'ati yang diikuti tadi yang pertama dalam ahkamul irobnya yaitu ya rova atau nasop atau khovet dan juga harus ikut dalam ma'rifat tunakirah 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 tarif uat tankir tarif ini maksudnya ma'rifah tankir maksudnya tunakirah ya baik maka contohnya tadi disebutkan misalkan ya ja'ah za'idun al-akilu ja'ah za'idun al-akilu maka kita katakan ja'ah adalah fi'il za'idun fa'ilnya al-akilu adalah na'ad dari za'id kenapa kok ada aliflamnya karena za'id ma'rifah karena semua nama orang itu ma'rifah ini contoh yang ma'rifah misalkan lagi tadi contohnya ro'a itu za'idun al-akilu ro'a itu za'idun al-akilu maka na'adnya mengikuti hukum na'adnya mengikuti hukum man'udnya jadi kalau ini ya hukumnya ya ro'a kalau ini ya nasab marortu biza'idun al-akili dan ini kovet baik 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 nah ini marifah semua kalau misalkan contoh nakiroh ya gampang ja'ah misalkan ro'julun nakilun maka ro'julun ini nakiroh maka na'adnya juga harus juga harus nakiroh nah kemudian beliau akan bahas masalah karena ketika sekarang ini membahas masalah menyinggung masalah takrif dan nakir nak ma'rifah nakiroh maka beliau mulai menyebutkan ya macam-macam ma'rifah dan juga nakiroh wakal al-musani furahim Allah wa'ala wal-ma'rifatu dan ma'rifah itu khom satu asya'a ada lima jenis yang pertama al-ma'rifatu yang belum ya al-ma'rifatu ma'rifah apa artinya ma'rifah sendiri itu madallah apa yang menunjukkan ala mu'ayyanin atau sesuatu yang sudah ditentukan wal-la'zi dan yang dha'karahu al-musani yang disebut yang akan menyebutkannya yang musani menyebutkannya khom sata asya'i ada lima al-awwalu yang pertama minha dari lima tadi al-ismul mudmaru isim mudmar maksudnya isim domir isim domir wahwa dan dia madallah apa yang menunjukkan ala mutakallimin atas orang yang berbicara au mukhatabin atau mukhatab au gaibin atau yang tidak hadir domir mutakallim domir khatab domir gaib nahwu contohnya ana lil mutakallimi untuk mutakallim wa nahnu dan juga nahnu lil mutakallimi dan bersama dia ada selainnya awil muazzami nafsu nafsahu atau yang mengagumkan dirinya wa anta lil mukhatabi wa anti lil mukhatabati anta dan juga anti wa antuma dan antuma lil mukhatabin untuk lil mukhatabaini untuk dua orang diajak bicara wa antu mlijam idhukur il mukhatabin untuk jama mudakar yang diajak bicara wa antunna dan antunna lijam il inas il mukhatabat untuk jama muannas yang diajak bicara wa huwa dan dia lil gaib untuk yang gaib untuk yang untuk untuk dua orang yang gaib untuk laki-laki yang gaib dan untuk yang gaib mudakar muannas ya mudakar muannas mudakar muannas kemudian yang kedua dan yang kedua min aqsa mil ma'rifati dari pembagian dari contoh-contoh ma'rifah adalah al-ismul alamu isim alam isim alam nahu contohnya zaidun wa maggatu zaidan makkah al-awalu yang pertama alamun adalah isim alam isim alam itu isim nama al-awalu yang pertama zaid berarti itu adalah alamun nama liman yakilu bagi orang yang berakal wa thani dan yang kedua berarti makkah itu adalah alamun nama lima layakilu bagi apa yang tidak berakal wa thalithu dan yang ketiga min aqsa mil ma'rifati dari pembagian ma'rifah al-ismul mubahamu adalah isim mubaham apa isim mubaham contohnya nahwu hadha wahadihi ya isim isyara wahaulai dan haulai itu disini disebut isim mubaham kalau dalam ajrumnya tapi apakah cuma isim isyara cuma isim mubaham cuma hadha hadihi haulai saja tidak disebutkan nanti isim isyara dan lainnya wahadhal ismu dan yang maksud dengan isim mubaham disini yasmulu mencakup jami'a asma'il isyara semua isim isim isyara wal asma'il mausulati dan isim mausul berarti isim mubaham tadi mencakup dua isim isyara dan isim mausul nahwu contohnya alladhi waladhi 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 na wayahsulu dan menjadi at-ta'inu atau wayahsulu dan ada at-ta'inu penentuan fi asma'il isyaroti pada isim isyara itu bil isyarotil hisiyati dengan isyarat yang hisiyah ya dengan isyarat yang yang terlihat isyarat yang terlihat wa fil asma'il mausulati dan dalam isim-isim yang mausul bis silati dengan silah nahwu contohnya ja'a alladhi komah abuhu ja'a telah datang alladhi yang komah abuhu yang datang bapaknya kita tulis dulu aja disini berarti ta'arif itu ya yang ma'rifah itu ya tak tulis gini ta'arif yang pertama adalah isim domir ya atau bomair gitu ya tak tulis bomair saja bomair kemudian yang kedua alam ya yang ketiga disitu isim mubham ya kan disitu disebutnya mubham mubham disini menjadi dua yang pertama adalah isim dan yang kedua adalah isim isim al-ismul al-mawzul isim ma'usul baik 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 nah apa maksudnya tadi yang disini maksudnya adalah isim isyara itu menjadi ma'rifah jika diiringi dengan isyarat yang dilakukan wah tak ulangi ya wayah sulut ta'yinu ini ya tak ulangi ya wayah sulut ta'yinu dan terjadi ta'yinu apa namanya penentuan itu fi asma'il isyaroti pada isim isim isyaroh bil isyarotil hisiyati dengan isyarat yang dilakukan maksudnya gini isim isyarat itu contohnya kalau saya ngomong misalkan seperti ini apakah saya menentukan sesuatu enggak kalau saya ngomong saya diem gini apakah saya menentukan sesuatu enggak tapi kapan isim isyarat itu menjadi makrifah ketika saya ngomong gini nah berarti hadanya itu sudah tak'yin tapi kalau seorang misalkan ngomong tapi dia enggak lihat kitab depannya enggak ada kitab dan enggak punya kitab maka tidak terjadi tak'yin itu maksud ucapan disini jadi isyarat isim isyarat itu bisa menjadi isyarat yang makrifah ketika dia diiringi dengan penunjukan yang ini isim isyarat itu menjadi makrifah jika diiringi dengan penunjukan menunjukkan sesuatu gitu ya sulut ta'yin karena isim karena pengertian makrifah sendiri tadi apa al-ma'rifah itu apa-apa yang menunjukkan atas sesuatu yang ditentukan kita kalau ngomong hadha tapi enggak menentukan apa-apa ya hadhanya enggak bermakna kalau kita enggak menentukan misalkan saya ngomong hadha maktabun tapi saya enggak menentukan apa-apa dan saya enggak enggak punya meja enggak dihadapan meja tapi kalau hadha kitabun saya menentukan makanya disebut makrifah kenapa? karena makrifah itu madhala ala ta'yin madhala ala ta'yin itu kalau mau di di protoli dicerui baik wal asma'ul mausulatu nahwul la'e wafil asma'il mausulah bisilah dan untuk isim mausulah itu harus ada silahnya kalau kita cuma ngomong al-ladhi apakah dia disebut nagiroh? tidak kenapa? karena tidak ada silah silah itu al-ladhi kan yang isim mausul isim yang menghubungkan yang isim yang menghubungkan sesuatu nah kalau tidak ada yang dihubungkan dia kan tidak ada maknanya silah itu isim yang dihubungkan yang datang setelah isim mausul itu namanya silah al-ladhi al-ladhi yadrusu berarti yadrusu itu silah maka isim mausul itu menjadi ma'rifah dan dia bermakna bisa ada ta'inya ketika apa? ketika dihubungkan dengan silahnya kalau kita cuma ngomong al-ladhi saja cuma al-ladhi tidak disebut ma'rifah tapi ketika kita ngomong misalkan al-ladhi yadrusu fil bayti maka sudah ada kenapa? karena ada silahnya al-ladhi yadrusu berarti yadrusu tadi silahnya berarti kita tahu maksudnya al-ladhi tadi yang yadrusu fil bayti makanya disebutkan disitu dan terjadi penentuan untuk isim-isim mausul itu dengan keberadaan silahnya yaitu yang dihubungkan dengan isim mausul tadi jadi kalau setelah al-ladhi gak ada kata apa-apa kan gak faham jadinya gitu itu maksudnya baik kemudian selanjutnya dan yang empat yang keempat min aksa mil ma'rifati dari pembagian isim-isim ma'rifah al-ismul ladhi fihi al-alifu wal-lamu isim yang di dalamnya ada alif dan lam nah contohnya ar-rajulu wal-gulamu ar-rajulu wal-gulamu berarti yang kelima adalah adanya alif lam isim yang ada alif 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 lam al-khamisu yang kelima min aksa mil ma'rifati dari pembagian ma'rifah ma'udhifa apa yang diidofahkan ilawahidin kepada salah satu min hadhi al-arba'ati dari empat yang sudah disebutkan tadi berarti apa yang diidofahkan kepada salah satu dari empat tadi contohnya nahwu gulami nahwu gulami wagulamu zaydin gulami berarti dia diidof dimudof dimudofkan kepada domir gulami wagulamu zaydin berarti dia dimudofkan pada alam isim nama wagulamu hadha wagulamu hadha maka dia diidofahkan pada isim isyarah wagulamu ladhi koma abuhu wagulamu ladhi koma abuhu yang dia digabungkan pada isim mausul al-ladhi koma abuhu baik kakolika ibni wabunu zaydin wabunu di wabunu ladhi darabtuhu wabunu al-badi wannakirah sekarang nakirah baik wannakirah 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 dan nakirah kullu ismin setiap isim syai'in yang bercampur fijin sihi dalam jenisnya layakhtasu tidak ada yang khusus bihi dengan isim tadi wahidun salah satu duna akhoro dari selainnya apa maksudnya yakni maksudnya an-nana kirota masuk cetana tadi cetana tadi masuk sampai jam 9 paling tidak apa ya alam kemajokrta saling assalamuala allah iya gak masuk ada wm ambil meja itu ada meja kecil maka nakiro adalah isim yang yang bercampur dalam jenisnya yang tidak terkhusus satu dari yang lainnya maksudnya ya umum kalau ada seribu zaid saya ngomong zaid ya bisa zaid ini bisa zaid itu itu namanya nakiro jadi nakiro itu isim yang umum tidak ditentukan kalau makrifah kan ada haliflam nya ada ditentukan baik yakni halaman 19 halaman 19 halaman 19 betul yakni maksudnya anna nakiro bahwasanya nakiro itu yaitu al ismul maudu'u isim yang diletakkan diletakkan lifardin untuk sesuatu gairi mu'ayyanin yang tidak atau belum ditentukan nahwu contohnya rajulun ucapan kita rajulun wawulamun dan ulamun falayaktasu maka tidak terkhususkan bihi dengan kata tadi dengan isim rojulun atau ulamun tadi wahidun salah satu duna'a khoro dari selainnya pahlawan 19 sudah duna'a khoro yang ini yang bab atof yang sebelumnya yang atasnya bab atof tiga baris ya kemudian disebutkan watakribuhu dan pendekatannya pendekatannya itu maksudnya dan yang dimasud gitu ya gampangnya gampangnya gitu ya watakribuhu dan gampangnya gini kulu setiap ma apa-apa seluha yang bisa dukulul alifi dimasuki alif wal-lami dan lam alaihi atasnya nahwu contohnya ar-rajulu wal-wulam rajul dan dan wulam nakni ya maksudnya an-nar-rajula bahwasanya kata ar-rajula wal-hulama dan al-hulama qobla dukulil ah wal-hulama ikut an-nar-rajula wal-hulama gak mungkin gak mungkin gak mungkin kalau kamu coba lihat ana rojula habis ana ya oh oh gitu oh gitu ya bisa rojulu bisa rojula rojulu kalau misalkan dilihat dari bahwasanya contoh rojulu gitu tapi kalau kita langsung gabungkan rojula ke an-nanya maka disebut rojula gak bisa ya an-na ya na'ni bahwasanya an-na bahwasanya ar-rajulu kata ar-rajulu wal-hulamu dan kata al-hulamu tadi qobla dukulil alifi sebelum masuknya alif wal-lami dan lam alihima kepada keduanya kepada rojul dan ulam tadi nakirotan keduanya nakiroh li'anna karena rojulan li'anna rojulan karena kata rojulan yasduku bisa diberikan ala kulli rojulin kepada setiap laki-laki wakadhalika hulamun demikian pula kata hulamun falamma maka ketika dah halat masuk alihima kepadanya al-alif wal-lamu alif dan lam ta'arrofa maka keduanya menjadi makrifah faqabulul alifi maka penerimaan alif wal-lami dan lam alamatut dan kiri adalah tanda nakiroh wallahu subhanahu wa ta'ala alam baik maka disini kita tahu disini ta'arif atau isim ma'rifah ada empat atau secara rinci ada lima ada astagfirullah ada enam kalau secara rinci ada secara rinci ada enam secara umum ada lima sama kullu ma' yudhafu kullu ma' yudhafu ila ila al-arb kita sebut gitu aja jadi yang kelima adalah setiap yang ditofahkan kepada salah satu dari empat ini kalau nakiroh ini ma'rifah ini ma'rifah gini nah kalau nakiroh sendiri bagaimana ini ya nakiroh tinggal ya kullu ma' soluhah duhulu al-alifi wal-lami alaihi setiap isim yang bisa dimasuki alif lam di depannya maka dia disebut isim nakiroh kalau misalkan kita ngomong rojulun apakah bisa dimasuki alif lam bisa rojulu maka rojuli nakiroh rojulun ya rojulu ini marifah rojulun nakiroh contoh yang tidak bisa dikasih alif lam misalkan mak kata gak bisa yang gak bisa katanya yang gak bisa dikasih alif lam mak kata mak kata gak bisa dikasih al mak kata gitu gak bisa gak bisa kalau kaabah iya kaabah kaabah bisa makah makah tapi madinah bisa ya al-madinah al-madinah itu aslinya sudah al-madinah karena namanya sebenarnya madinah itu nabi al-madinah itu singkatan nama kota madinah itu sebenarnya bukan madinah nama kota madinah itu madinah itu nabi salah-salah namanya dulu kan ya sirip terus ganti kata madinah itu nabi nah karena kepanjangan kita tahu ini makrifah mana kira madinah ini makrifah kenapa karena dia diidofahkan kepada isim yang ada alif lamnya kullu mayudofu ila ehedal arba'ah salah setiap isim yang diidofahkan kepada salah satu dari empat ini diidofahkan kepada bomir atau nama orang ini nama ya nama atau isim isyarah atau isim mausul atau alif lam nah ini diidofahkan kepada isim alif lam maka dia makrifah nah karena dia makrifah ketika ininya gak ada ya tinggal ditambah disini supaya jadi makrifah al-madinah maka ketika kita ngomong al-madinah ya langsung madinah menawar madinah itu nabi selain maka selain maka yang gak bisa dikasih alif lam kalau yang mana kota hadromut iya nama kota iya tapi kadang ya ada nama kota yang memang asli sudah ada alif lamnya dan gak mungkin gak ada misalnya yaman al-yaman gak mungkin ditulis yaman gini enggak yang asli gak ada di filmnya nah ini takribnya takribnya itu untuk memudahkan pemahaman untuk memudahkan pemahaman memudahkan pemahaman gampangannya gini gampangannya sebenarnya ini ini takribnya takribnya ajrumiah ya apa namanya ini berarti ajrumiah gampangnya gini isim nakiroh itu ya yang bukan makrifah itu aja kalau mau gampang itu pokoknya selain bomir selain isim alam selain isim mubham isim isaroh isim mausul ini selain alif lam dan tidak didofahkan kepada salah satu dari empat ini di atas maka dia nakiroh sudah gampangnya itu dua kata yang digampung jadi satu dua kata yang digampung jadi satu menjadi satu makna mobil dengan kata muhammad kata mobil dengan kata muhammad ketika digampung jadi satu mobilnya muhammad saya rotu zaid kalau kita pisah saya rotun zaidun dua kata ketika digabung menjadi saya rotu zaidin ini namanya mudah mudah fileh ini namanya idofah nah setiap kata yang di depan yang diidofahkan kepada salah satu dari empat ini maka itu juga masuk makrifah maka kata yang diidofahkan kepada makrifah dia juga masuk makrifah contohnya saya rotu zaidin dia diidofahkan pada apa bomir alam isim isyara isim mausul atau al alam nama orang maka saya rohnya juga jadi makrifah meskipun tampaknya dia naki roh karena tidak semua yang tidak ada alif lamnya itu berarti naki roh zaidin tidak ada alif lamnya dia makrifah atau misalkan saya rotu saya rotuhu dia diidofahkan kepada apa saya roh diidofahkan kepada apa cara satu dari empat ini yang mana dari empat ini dia diidofahkan pada mana domir alam membaham isim isyara isim mausul atau alif lam ini domair domir alam isyara mausul al dia diidofahkan pada mana mubaham itu ada dua mubaham itu isim isyara yang hadha hadihi atau isim mausul yang aladhi aladhinah oh itu domir domir maka saya roh ini jadi mak rifah kenapa karena digabung diidofahkan kepada domir itu namanya ilbofah susunan ini namanya ilbofah itu itu ya paham ya insyaallah kalau kalau seandainya ada orang bilang jahidunah akilunah salam salam salah ya azzaidunah zaidunah akilunah maunya akilunah maunya akilunah itu jadi sifatnya atau jadi kobarnya kalau jadi sifat ya kalau jadi sifat ya kalau jadi sifat ya al kalau akiluna ya jadi kobarnya Allah alam kobar itu nakiroh eh kobar itu si nakiroh secara umum nakiroh secara umum kebanyakan ya secara umum hukum asal kita bisa bilang hukum asal nakiroh karena kobar kemarin ada gak yang pembahasan kobar kemarin ya kobar kan macem-macem kadang kan kobar kan gak isi mufrot kadang kan filba itu juga jadi kobar kalau filba itu ya sudah gak bisa detukkan dia nakira marifah kenapa karena dia sudah bentuk jumlah gitu loh karena kalau akilunah dia mufrot katanya cuma satu bukan kata yang banyak gitu loh kalau kata banyak yang gak bisa dokumen akira marifah tapi kalau cuma satu kata baru akilunah itu main jama iya jama iya jama akilunah jama jama metakar saling ada lagi web lanjut atof jam soang bisa isi mubaham itu ada dua kalau di ajrumiah kan disebut isi mubaham nah isi mubaham itu ada dua yang pertama isi misaroh contohnya yang hadha hadihi hadha itu itu isi misaroh contohnya kalau isi mausul contohnya aladhi yang artinya yang gitu loh isyarah ya lupa gak ada ada pertanyaan ada pertanyaan lagi ada pertanyaan lagi sebenarnya aku ingin tak lanjut lagi atau sedikit soalnya ini dulu mungkin ya waktunya ada lebih silahkan dibuat meroja'ah ting meroja'ah fa'adim bil'ilmi mudha'karatan fahayatul ilmi mudha'karatuhu itu apa Allah di bawah isi mausul mausul wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in